Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen GK Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huah apotesis Ayo langsung aja ke alurnya Sebelumnya Oyen tidak berpikir dia bisa memecahkan misteri Yiji Tian Sun Yang ditinggalkan disini Tapi itu sudah cukup untuk bisa meningkatkan kekuatan roh pedang melalui bayangan pedang putih ini Meskipun bayangan pedang putih itu benar-benar membuat Oyen sangat kesakitan Setiap kali bayangan pedang putih lewat, dia akan merasakan perasaan yang menusuk hati Bahkan saat ribuan bayangan pedang putih melintas Lo Seng benar-benar merasakan hatinya akan meledak pada saat itu Namun, rasa sakit seperti ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang diderita Lo Seng Ketika dia menggantikan esensi sejatinya dengan energi kekacauan di seluruh dantiannya Jadi Lo Seng tentu saja dia bisa menahan rasa sakit seperti itu Tetapi ketika Lo Seng kembali ke batu itu lagi Kedua prajurit alam dewa itu menatap Lo Seng Kedua prajurit yang awalnya sangat baik hati sekarang terlihat garang Seolah-olah mereka seperti binatang buas Apa yang baru saja Anda lakukan? Cintuwa bertanya dengan suara gemetar Bagaimana cara Anda membuat perasaan itu hilang? Lo Su juga menanyakan pertanyaan yang sama Tidak peduli seberapa besar mereka tidak mempercayakannya Hal ini terjadi tepat di depan mata mereka Mereka telah bermeditasi di sini selama kurang ribu tahun Meskipun mereka memiliki mimpi yang tak terhitung jumlahnya Dan dapat memiliki hubungan yang luar biasa dengan karakter besar di batu besar ini Tetapi keajaiban tidak memihak mereka sama sekali Batu besar ini berasama dengan kata-kata itu telah mengalami angin dan hujan Matahari dan umpun malam selama bertahun-tahun Namun masih memancarkan aura yang tajam dan tidak pernah berubah sama sekali Namun tidak lama setelah Lo Su yang datang ke sini Perubahan aneh tiba-tiba terjadi Faktanya, kedua prajurit ini telah kehilangan ketajamannya sebagai prajurit Karena mereka telah duduk dalam waktu yang lama Sehingga kekuatan mereka tidak sebaik prajurit alam dewa biasa Sebelumnya, suasana hati mereka juga relatif damai Tetapi saat ini, mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka Bagaimanapun juga, Yi Jian Tian Sun adalah seorang penguasa surgawi yang bisa bermain catur dengan dewa Ilmu pedang yang ditinggalkannya juga merupakan ilmu pedang yang bisa dimainkan dengan para dewa Selama mereka memahaminya Semua yang mereka investasikan sebelumnya akan diperoleh kembali dengan keuntungan Dan pengorbanan dalam hidup mereka juga sudah cukup Melihat mereka begitu bersemangat, Lo Su yang terkejut Saya tidak melakukan apapun Tidak mungkin Sebaiknya, Anda mengatakan yang sebenarnya Apakah menurut Anda, kami adalah anak-anak berusia 3 tahun Sehingga Anda bisa membodohi kami dengan mudah Sebelumnya, mereka tidak percaya Lo Su yang dapat memahami apapun Jadi mereka hanya menonton dengan acuh tak acuh Kali ini, wajah mereka dipenuhi dengan tatapan garang Faktanya, Lo Su juga memahami perasaan mereka Orang-orang ini telah menghabiskan seluruh hidup mereka di sini Seolah-olah mereka menjaga rumah harta karun yang besar Dan tidak dapat memasukinya Setelah dia datang Dia memang memicu semacam penglihatan Meski mungkin tidak memecahkan misteri yang ditinggalkan oleh Yi Ji Tian Sun Hal itu akhirnya memberi mereka secerca harapan Jadi akan aneh jika mereka tidak gila Namun, Lo Su tidak khawatir Bagaimanapun Yun Lo tidak jauh dari sini Kedua orang ini pada dasarnya mencari kematian Terlebih lagi, meskipun keduanya galak Mereka tidak bisa menstabilkan emosi mereka Tapi pada saat ini, Lo Su merasa sedikit kasian pada mereka Memang benar, saya tidak melakukan apa-apa Saya hanya melihat bayangan pedang samar Setelah mengajukan bayangan pedang itu Menjadi seperti sekarang Lo Su mengangkat bau Dia tidak perlu menyembunyikannya Apalagi sebelumnya Jun Lo dan Anshin juga mengatakannya Tapi tidak ada yang benar-benar mempercayainya Pedang bayangan? Seperti apa bayangan pedang itu? Lo Su membutuhkan beberapa gerakan acak dan menjelaskan Pada saat ini, dia merasakan perasaan menusuk hati lagi Dan dia tersenyum sedikit Bayangan pedang itu muncul lagi Karena Lo Su bisa merasakannya Dan mereka berdua secara alami merasakannya Tampak tulisan di batu itu dengan kembali normal Jadi, ternyata perasaan yang saya alami selama pertanian itu Disebabkan oleh bayangan pedang Tapi kenapa saya tidak bisa melihat? Keduanya bergumam dengan ekspresi bingung di wajah mereka Lo Su membutuhkan ke bibirnya Dia terlalu males untuk memperhatikan kedua orang gila ini Bahkan melihat bayangan pedang bukanlah masalah besar Ada banyak cara untuk mempertajam niat pedang Tapi saat kedua pedang itu bergumam Sementara mata mereka melebar Seolah mereka juga ingin melihat bayangan pedang itu Segera Lo Su mengangkat pedang Dewa Li Feng lagi Dan menyaksikan bayangan pedang putih terbang ke arahnya Kemudian niat pedang itu melayang di atas tubuh pedangnya saat lagi Dan dia menebas tujuh pedang berturut-turut lagi Setelah tujuh pedang, bayangan pedang putih hancur tanpa ketegangan apapun Jadi semua bayangan pedang putih bergegas menuju Lo Su lagi Kali ini Lo Su tidak memilih untuk mundur Lagipula dia tidak bisa lari dari bayangan pedang putih ini Jadi dia memegang pedang panjang tepat di depannya Menekan kedua jari tangannya yang lain pada pedang Tapi matanya penuh keseriusan Setelah beberapa saat Bayangan pedang putih tampak membentuk gelombang Dan langsung bergegas menuju Lo Seng Pada saat ini Lo Seng juga menghunus pedangnya lagi Tapi ini bukan untuk menghadapi musuh dalam pertempuran Tetapi untuk mengasah niat pedangnya Jadi Lo Seng tidak menggunakan kekuatan hukum di pedang Dewa Li Feng Dia hanya mengaktifkan niat pedang dengan gila-gilaan Mengayunkan pedang di tangannya dan kakinya Kemudian dia berdiri kokol di tanah dan tidak pernah bergerak sama sekali Jika orang biasa melihat Lo Seng pada saat ini Mereka pasti tidak dapat melihat tangan kanan dan pedang Lo Seng Dia hanya dapat melihat siluid lengan yang tidak menentu yang seperti bunga pedang biru Bagaimanapun kecepatan ayunannya melampaui batas penglihatannya Di bawah ayunan tinggi ini Hembusan angin keluar dari lengan bajunya Dan bayangan pedang putih yang bergegas menuju Lo Seng Terus menerus diblokir oleh pedang Li Feng miliknya Yang membawa niat pedang ganas Namun bayang pedang itu berputar Dan kemudian menembak kembali ke arah Lo Seng lagi Setelah mengulanginya tujuh kali Tiba-tiba hancur Jadi kali ini potongan bayangan pedang putih hancur Dan titik cahaya putih itu dengan cepat masuk ke tubuh Lo Seng Dan bergabung dengan roh pedang Lo Seng Hanya saja Ada terlalu banyak bayangan pedang putih Dan kecepatan Lo Seng dalam memegang pedang telah mencapai batasnya Saat ini Lo Seng seperti raksasa yang berdiri di lembah Menahan aliran deras sendirian Pada awalnya dia mampu memblokir aliran deras yang dibentuk oleh bayangan pedang putih Tetapi setelah beberapa nafas Dia tidak memblokir aliran deras tersebut Arus deras yang besar menenggelamkan Lo Seng lagi Jantung akan meledak Dalam keterdak berdayaan yang luar biasa Lo Seng memutar matanya dan pingsan lagi Setelah Lo Seng pingsan Sun meninggalkan tubuh Lo Seng lagi Dan menatap dingin kedua orang di depannya Dia diam-diam menjaga Lo Seng selama Lo Seng pingsan Dengan kekuatan alam jiwa perak Sun saat ini Meskipun hanya jiwanya yang tersisa Dia masih mampu melawan dua prajurit alam dewa ini Tetapi jika keduanya tidak menyakiti Lo Seng Dia tidak akan mengambil inisiatif Melihat pemanan itu Chen Tua dan Su Tua Menatap kosong ke arah Lo Seng yang pingsan Tidak peduli apa Mereka telah memutuskan Bahwa Lo Seng pasti telah menemukan beberapa misteri Tetapi mereka tidak dapat melihat misteri tersebut Meskipun kedua orang ini hampir kehilangan akar sehatnya Mereka juga mengetahui identitas prajurit istana ke-13 Karena pulau Cheng Su ditetapkan sebagai tempat istana ke-13 Menyimpan warisan api Maka tidak mudah untuk masukinya Dan mengamati batu besar tersebut Bahkan keduanya menghabiskan banyak tenaga Dan mengaturnya naik turunnya Sekarang semua orang dari istana ke-13 Telah datang ke pulau Cheng Su Jika mereka benar-benar berani menyentuh Lo Seng Mereka benar-benar mencari kematian Namun keduanya juga memiliki beberapa ide lain di benak mereka Mungkin ketika Lo Seng memahami misteri Yujitian Sun Mereka juga bisa mendapatkan bagiannya Jadi meskipun mereka bersemangat Mereka juga menekan dorongan hati Mereka sampai batas tertentu Seperti mencurig Lo Seng dan memaksanya Untuk mengungkapkan kebenaran Setelah beberapa saat Lo Seng bangun lagi Pada saat ini dia menjadi lebih berani saat dia bertarung Setidaknya dibawa perlawanan barusan Roh pedang menjadi lebih kuat dan dia menemukan Bahwa dia tidak mampu menghentikan bayangan pedang putih ini Datang lagi Saat Lo Seng menembus 7 pedang di udara Semburan bayangan pedang sekali lagi disentuh Dan kemudian ditenggelamkan lagi Kali ini Lo Seng bertahan sedikit lebih lama Setidaknya 6 atau 7 nafas lagi Dan kemudian merasakan ledakan jantung lagi seberlum pingsan Dengan cara ini dia diliputi oleh bayangan pedang ratusan warna berulang kali Dia terbangun lagi dan lagi Dan tubuh roh pedang Sun mulai menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang terlihat Pada saat yang sama Lo Seng juga merasakan led pedangnya telah berubah lagi Awalnya led pedang Lo Lo Seng telah sempurna Sekarang telah mencapai kondisi yang lebih sempurna Sehingga pusaran niat pedangnya menjadi sangat penuh Dan selama Lo Seng berkeliling Dia telah melihat banyak niat pedang telah menjadi sempurna Sebelumnya dia merasa tidak ada kemungkinan membaik lagi Tapi sekarang Lo Seng menyadari Bahwa niat pedangnya yang sempurna Mulai menjadi sangat tidak stabil Sebelumnya Lo Seng bergerak seperti menggunakan lengan dan jari-jarinya Dia dengan mudah melepaskan niat pedangnya Namun sekarang niat pedang Samar itu melekat pada pedang panjang Lo Seng Meskipun semakin ganas Tetapi Lo Seng merasa sangat sulit untuk mendalikannya Sehingga pusaran air yang dipentuk oleh niat pedang tidak lagi penuh Tetapi seperti temperamen ular Terus menerus memukul pedang panjang Lo Seng Dengan kata lain niat pedang ini sepertinya tidak menjadi lebih kuat Tetapi menjadi ekstrim Mengapa karakteristik niat pedang ini menjadi seperti ini? Sekarang menggunakan bayangan pedang putih untuk mengasah roh pedang Memang telah meningkatkan roh pedang yang belum pernah ada sebelumnya Tetapi roh pedang ini sulit dikendalikan oleh Lo Seng Jadi untuk sesaat Lo Seng juga ragu-ragu Apakah dia perlu melanjutkan? Melihat bayangan pedang putih tersebar di mana-mana Wajah Lo Seng sekali lagi menunjukkan ekspresi kegigihan Bagaimanapun ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan Tetapi begitu Lo Seng melakukannya Dia harus melakukan yang terbaik Dan tidak menyerah di tengah jalan Bagaimanapun Lo Seng tidak memiliki kebiasaan ini Dia ingin melihat kemana niat pedangnya Pada akhirnya itu akan terus berkembang seperti ini Pada tahap ini meskipun niat pedang Lo Seng sangat kabur Dia masih bisa menekannya dengan paksa Dan saat niat pedang menjadi semakin kuat Kecepatan memotong bayangan pedang putih itu menjadi lebih cepat Awalnya Lo Seng membutuhkan 7 pedang Untuk memotong bayangan pedang putih menjadi beberapa bagian Tentu saja saat menghadapi semburan bayangan pedang putih Dia bisa menyapu ratusan bayangan pedang putih Dengan setiap serangan pedang Jadi dengan 4 serangan pedang berturut-turut Dia bisa menyapu ratusan bayangan pedang putih itu Bahkan sebelum dia menyadari Dia sebenarnya sudah berada di depan batu besar ini selama 2 jam Saat dia berjuang untuk membunuh bayangan pedang putih ini Suara Yan Luo terdengar Lo Seng, apakah anda masih memahami kata-kata di batu itu? Warisan api akan segera dimulai Kata Yan Luo ringan Lo Seng berpikir sejenak tetap berkata Bisakah anda menunggu lebih lama lagi? Tidak apa-apa Tapi setelah warisan api dimulai Pendilaian putaran pertama akan dilakukan Jadi anda harus cepat Jelas, murid istana ke-13 harus menjalani penilaian satu persatu Jika Lo Seng tertunda Yang mungkin terdaftar di akhir Dan setelah penilaian pahatan batu dari hukum asri Akan dibagikan yang terakhir Jadi itu pasti akan berdampak pada Lo Seng Meskipun sebenarnya Lo Seng tidak peduli tentang itu sekarang Pada saat ini pedang Dewa Li Feng di tangannya berayung semakin cepat Dan niat pedang itu menjadi semakin kuat Di bawah suara mendesing Niat pedang yang tertinggal di pedang itu tiba-tiba terbang keluar Menghancurkan puluhan bayangan pedang putih Kemudian dia langsung masukin gurun di sampingnya Dan meninggalkan celah kecil Setelah kehilangan niat pedangnya Lo Seng secara alami tidak dapat menahan bayangan pedang putih itu Sebelum dia bisa menyingkat niat pedang baru lagi Bayangan pedang putih itu menenggelamkan Lo Seng lagi Setelah pingsan sebentar Lo Seng berdiri Tapi kali ini dia menjadi semakin frustasi dan melanjutkan Satu jam kemudian Lo Seng hanya membutuhkan tiga pedang untuk menghancurkan bayangan pedang putih ini Satu jam kemudian Lo Seng menghancurkan bayangan pedang putih ini Hanya dengan dua pedang Setelah jam ketiga Lo Seng tidak pernah pingsan lagi Tidak peduli seberapa besar jumlah bayangan pedang putih Mereka tidak dapat menembus bunga pedang yang dia bentuk Tapi saat ini Lo Seng benar-benar tidak bisa mengendalikan niat pedangnya Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan niat pedang di tubuh pedang Setiap kali dia memadatkan niat pedang baru Dibutuhkan waktu kurang dari tiga nafas Agar pedang itu jatuh Dan tujuannya adalah untuk menembak Hanya saja saat ini bayangan pedang putih tersebut tidak bisa lagi menelan niat pedangnya Jika bayangan pedang putih masih bisa menelan bayangan pedangnya Meskipun Lo Seng mungkin tidak mati Tetapi juga akan terluka parah Sekarang dia tidak bisa mengendalikan niat pedangnya Dan ini juga membuat sakit kepala Lo Seng Dalam tiga nafas dia bisa memotong ratusan pedang Tetapi setelah tiga nafas Dia harus segera menyingkat niat pedang baru Dengan pengulangan seperti itu Energinya, kekacauan di tubuhnya Dikonsumsi dengan sangat cepat Jika masih ada esensi jati dalam dantiannya Sekuatir dia telah mengisi kembali ribuan batu esensi jati berkualitas tinggi sekarang Untungnya itu adalah energi kekacauan Namun Chen Tua dan Su Tua Yang telah menyaksikan Lo Seng berlatih pedang dengan lenglung Dan mereka mempertahankan postur tidak bergerak selama beberapa jam Meskipun mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi di depan mereka Samar-samar mereka merasakan ada sesuatu yang akan terjadi Dan mereka tidak mau ketinggalan apapun Jika anak ini mengungkap rahasia Yi Ji Tian Sun Maka mereka dapat mengambil tindakan Saat Lo Seng terus menghancurkan bayangan pedang putih itu Sekitar setengah jam kemudian Lo Seng berdiri kokol di tempat Niat pedang di tangannya tiba-tiba melesat Tetapi dia tidak menyingkat niat pedang baru Karena pada karakter batu besar Tidak ada lagi bayangan pedang yang ditembakkan Apa yang terjadi? Apakah tidak ada lagi? Lo Seng menatap karakter besar itu dengan rasa ingin tahu Bukankah karena jumlahnya tidak cukup? Saya tidak tahu berapa banyak bayangan pedang putih yang telah saya potong-potong Dalam beberapa jam ini bayangan pedang dipotong-potong di depan Lo Seng Dan jumlahnya secara alami sulit dihitung Tapi yang tidak diketahui Lo Seng adalah Dalam beberapa jam singkat ini Lo Seng telah menghancurkan 996 juta bayangan pedang putih Saat itu Ji Ji An Tian Sun menggunakan pedangnya untuk mengukir kata-kata Dan niat pedang tajam yang tersisa di dalamnya Dapat menembus hati sang pejuang Dan bayangan pedang putih inilah yang menembus hati sang pejuang Awalnya ada 999 juta bayangan pedang putih Tetapi selama beberapa juta tahun terakhir Banyak prajurit telah tercerahkan di sini Meskipun mereka tidak seperti Lo Seng Mereka dapat melihat bayangan pedang putih itu Tetapi selalu ada beberapa orang yang terpotong-potong karena kecelakaan Jadi ada beberapa orang yang secara tidak sengaja memotong bayangan pedang putih Menyebabkan bayangan pedang putih lainnya menyerang mereka Dan kemudian pingsan Hanya saja jumlah orang-orang ini terlalu sedikit Bahkan mereka yang perhatikan banyak berpikir Bahwa mereka tidak dapat menahan rasa sakit karena menusuk hati Dan malah membuat orang lain mendetawakan mereka Saat ini Lo Seng telah mengacurkan semua bayangan pedang putih Dan niat pedang Lo Seng telah mencapai titik ekstrim Hanya saja itu adalah niat pedang yang tidak bisa dia kendalikan sama sekali Tapi kekuatan yang terkandung dalam niat pedang juga sangat kuat Tampaknya Yi Ji Tian Sun membuat pengaturan seperti itu Untuk mengasah niat pedangnya Pertanyaannya adalah Apa tujuan meredam niat pedang yang aneh itu? Saat ini Sun juga meninggalkan tubuh Lo Seng dan berdiri di sampingnya Kemudian Sun juga melihat tubuhnya Selain roh pedang menjadi lebih kuat dan tidak terkendali Tubuh roh pedang juga mengalami perubahan yang mengejutkan Ternyata roh pedang itu adalah benda ilusi Walaupun Sun terlihat persis seperti orang biasa Namun jika diperhatikan dan sesama Terlihat beberapa perbedaan Seperti pantulan di air Masih ada perasaan yang agak tidak menentu Bahkan dia dapat menembus tubuh Sun dan memantulkannya Dan sekarang Jika Sun tidak memberi tahu pihak lain bahwa dia adalah tubuh roh pedang Orang-orang tidak akan bisa membedakannya sama sekali Tubuh yang diubah oleh roh pedang sepertinya Persis sama dengan tubuh asli Dengan rambut hitam yang tergereh Kulit seputih saju semuanya tampak hidup Tidak berbeda dengan tubuh biasa yang terlihat sangat kokoh Dia mengangkat pergelangan tangannya sedikit Dan mencintikan jari ramping seperti bawang hijau di lengannya Tapi dia memiringkan kepalanya dan tersenyum berlingan Sentuhan tubuh roh pedang ini sepertinya telah menjadi nyata Kendalikan bedang ini dengan tubuh spiritual saya Dan kekuatan saya juga akan meningkat pesat Sebelum dia menemukan tubuh baru Dia masih suka mengandalkan tubuh Lo-sen Atau memotivasinya untuk menemukan tubuh baru Tidak begitu kuat Karena jauh di lubuk hati Sun Dia mungkin berpikir Bahwa bersama Lo-sen juga merupakan tujuan yang baik Pada saat ini Lo-sen juga menatap Sun dengan samar Berbeda dengan rambut hitam seperti langit malam dan wajah putih salju Jantungnya berdebar kencang Tapi dia memalingkan wajahnya ke batu itu lagi Tampaknya tidak ada cara untuk memecahkan misteri ditinggalkan oleh Yi Ji Jan Sun Setelah menghabiskan beberapa jam Itu juga merupakan panen yang bagus Untuk dapat meningkatkan hit pedang hingga titik ini Ada pun untuk mengungkap misteri Yi Ji Jan Sun Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temui tetapi tidak dicari Dan warisan api telah dimulai Jadi Lo-sen tidak lagi membuang waktu Dan hanya terbang menuju sisi batu besar Tidak lama setelah Lo-sen pergi Dua prajurit dewa Chen Tua dan Su Tua Masih menatap kosong pada karakter besar di atas batu Pada saat ini Retakan kecil tiba-tiba datang Dari salah satu karakter besar Sekarang mentalitas kedua orang ini sangat rumit Karena mereka menemukan bahwa pedang tajam yang ditunjukkan pada karakter besar itu Telah hilang sama sekali Dan akar dari masalah ini pasti adalah pada Lo-sen Tapi mereka tidak berani mengetikan Lo-sen Dan memaksanya untuk mengungkapkan kebenaran Apalagi Lo-sen mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya Jadi mereka hanya bisa melihat Lo-sen pergi Sambil terus melihat data kata di batu besar Setelah kehilangan net pedang yang tajam pada karakter besar ini Meskipun sama persis seperti sebelumnya Tapi dia telah kehilangan personanya Bahkan guratan sekelnya tidak lagi tajam Jika seseorang pernah mengatakan sebelumnya Bahwa puisi ini adalah ukiran sekel oleh Tian Sun Semua yang melihatnya pasti mengangguk Karena hanya Tian Sun yang bisa mengukir karakter tajam seperti itu Dan sekarang Jika orang lain melihatnya Mereka mungkin akan mengira itu hanyalah sekel yang diukir oleh pengeracin biasa Anak itu menghilangkan spiritualitas dari kata-kata ini Apa yang terjadi? Lo-sen berkata dengan wajah kosong Lo-sen menggelengkan kepalanya Wajahnya penuh ketidak tertarikan Karena dalam keadaan seperti itu Keretakan tiba-tiba muncul pada salah satu karakter besar Jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Batu besar ini telah ada di sini selama bertahun-tahun Dan tidak pernah rusak Sekarang secara alami muncul retakan Sehingga keduanya saling memandang dengan kegembiraan di wajah mereka Dibandingkan dengan jutaan tahun terakhir Mereka adalah salah satu pejuang yang tak terhitung jumlanya Yang bertahan sampai akhir Jadi mungkin apa yang terjadi di hadapan mereka adalah Titik balik dalam nasib mereka Hanya saja Lo-sen tidak tahu Bahwa kata-katanya retak setelah dia pergi Ketika Lo-sen tiba di tujuannya Dia melihat sebuah bangunan kuno yang megah Bangunan kuno ini telah berdiri di sini Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlanya Ada pun Yeon-luo Dan puluhan orang lainnya sedang menunggu di sini Yeon-luo Masih ada satu orang di istana surga Yeon-myo Yang belum kembali Sudah beberapa jam Jika dia masih belum datang Jawab pria itu penuh ketidaksabaran Bagaimanapun warisan api adalah berkah besar bagi prajurit manapun di istana ke-13 Tapi masih ada orang yang menunda datang Hanya saja dia tidak tahu mengapa mereka menunda Jadi orang tua berpakaian besa ini tentu saja marah Namun Yeon-luo berkata dengan tenang Tunggu sebentar lagi Setelah dia selesai berbicara Ada seorang wanita jangkung mengenakan pakaian hijau di sebelahnya dan mencipir Hei Yeon-luo sangat bangga Jika itu adalah salah satu penguasa istana kita yang lain Saya khawatir Kolam King Seng akan ditutup Kali ini mereka datang untuk berpartisipasi dalam warisan api Dan aliansi 13 istana berasal dari 13 alam besar Wanita berpakaian hijau adalah pemilik istana suram Namun apa yang dikatakan wanita berpakaian hijau itu sebenarnya benar Lelaki tua berpakaian biasa itu adalah orang yang sangat tidak sabaran Dan dia paling membenci orang yang terlambat Menurut aturan biasa Apalagi terlambat berjam-jam Meskipun itu hanya sebatang dupa Lelaki tua berpakaian biasa itu tidak akan menunjukkan belas kasihan Dan langsung menutup kolam King Seng Karena bagaimana dia bisa memberikan kesempatan kepada orang yang terlambat ini Untuk berpartisipasi dalam barisan api Hanya saja Yeon Luo adalah putri Tian Sun dan memiliki status yang tinggi Sehingga dia memiliki kesabaran untuk meninggalkan pintu belakang untuk mendiang lelaki itu Pada saat ini, prajurit Han juga berkata kepada Yeon Luo Sebenarnya tidak masalah jika orang ini hilang Yeon Luo, mengapa Anda harus ragu dan menunggu prajurit ini? Apakah memang ada sesuatu yang istimewa tentang dia? Di Istana Surgawi, ada ratusan orang yang berpartisipasi dalam barisan api Ketika pemilik istana ini melihat bahwa Yeon Luo bersikeras menunggu Loh Seng Mereka juga sangat tertarik dengan identitas Loh Seng Seperti apa rupa orang kecil ini Sehingga membuat master alam setengah langkah ini sabar menunggunya Mendengar itu, Yeon Luo merupakan bibirnya Dari lupuk latinya, dia memiliki harapan yang tinggi pada Loh Seng Tetapi karena dia tahu bahwa Loh Seng adalah orang yang tidak memiliki takdir Dia tidak akan mengganggu pikiran Loh Seng dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan Sekarang dia hanya tidak tahu apakah pemahaman Loh Seng tentang kata-kata Yi Ji Tian Sun Membuahkan hasil Benar, Yeon Luo, kenapa anak itu lama sekali? Bukankah desa harusnya ikut dengan Anda? Orang lain bertanya Rasanya keterlaluan meminta kami, sekelompok orang, untuk menunggu seorang pria kecil Bagaimanapun, menurut aturan, setiap orang harus menyekel dan mengisolasi tempat itu Setelah masuk ke tanah warisan api Sekarang Loh Seng tidak bisa datang Itu berarti tidak bisa disekel Tapi tuan istana dari aliansi 13 istana ditunda oleh seorang pria kecil Jadi bagaimana mereka tidak kesal? Hei, Loh lagi kecil itu pasti sedang merenungkan puisi Yi Ji Tian Sun Mungkin perlu ribuan tahun untuk bermeditasi Orang yang berbicara adalah Su Chan Wakil kepala istana Yeon Myo Tiang Gong Setelah mendengar kata-kata Su Chan Banyak penguasa istana memasang ekspresi Anda di wajah mereka Dan mereka semua menatap Yan Luo Karena mengenai misteri Yi Ji Tian Sun Para penguasa istana ini tahu betul Entah itu nyata atau tidak Mereka tidak akan mengungkapkan pendapatnya untuk saat ini Tetapi para jurut yang lebih cerdas Tidak akan menyenyakkan hidupnya untuk itu Saya tidak menyangka akan ada pria kecil sebodoh itu Di istana surgawi Yan Myo Dia benar-benar percaya pada rahasia Yi Ji Tian Sun Salah satu penguasa istana mencipit dan berkata kepada Yan Luo Anda tidak akan membuat kami menunggu selama seribu tahun kan? Tentu saja merupakan pernyataan sarkastik Yan Luo terdengar sangat kasar Jadi dihadapkan padahal berseresakan banyak penguasa istana Yan Luo tidak punya pilihan selain mengirim pesan ke Lo Seng lagi Tetapi sebelum dia dapat berbicara Sesuatu budak datang dari Cakrawala Langsung menuju tempat ini yang datang dari samping Dan itu adalah Lo Seng Ketika dia melihat Lo Seng datang Yan Luo mulai nafas lega dan berkata Dia sudah ada di sini Setelah Lo Seng turun Dia menangkupkan tangannya ke arah Yan Luo dan berkata Maaf, sudah menunggu lama Yan Luo menganggut sedikit Tapi tidak berkata apa-apa Tapi lelaki tua berpakaian biasa itu sudah berbicara Anda membuat kami menunggu lama sekali Hei, Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat kami menunggu lama Meskipun adanya sangat tidak baik Tapi Lo Seng memang terlambat Jadi dia tidak banyak bicara Pada saat ini tuan istana dan wakil tuan istana lainnya Juga menatap Lo Seng dengan cemberut Mereka tidak menyangka bahwa setelah menunggu begitu lama Seorang lelaki kecil yang berada di alam hidup dan mati tingkat kelima Datang di istana surgawi Yun Shio Dan mereka tidak tahu mengapa Yan Luo bawalah pria kecil ini Untuk berpasipasi dalam warisan api Atau karena latar belaknya si kecil ini luar biasa Sekarang Anda sudah di sini Cepat masuk ke kolam King Seng Kata Yan Luo dengan suara rendah Yang lain sudah masuk ke tempat warisan selama beberapa jam Dan Anda sudah tertinggal Mendengar itu Lo Seng mengangguk kemudian melihat ke arah yang ditunjuk oleh Yan Luo Dan melihat kolam melingkar Kolam ini berisi genangan air cernih Bahkan cernihnya sampai ke dasar Aura yang terpancar dari genangan air cernih ini Mengingatkan Lo Seng pada sumur kenaikan tempat dia tinggal Namun karena semua orang mendesak Dan Lo Seng tidak ingin mempermalukan Yan Luo Jadi dia tidak bertanya lagi Dan tiba-tiba melompat ke kolam Yan Cernih Tetapi ketika Lo Seng terjun Dia menyadari bahwa air cernih di kolam cernih itu Tidak sesederhana kelihatannya Gaya tahan air cernih itu jauh lebih besar dari yang dibayangkan Lo Seng Setelah dia melompat turun Seluruh tubuhnya benar-benar muncul di permukaan kolam King Seng Dan tidak bisa tenggelam sama sekali Menurut pemadaan ini, Jan Luo berkata Anda bisa tenggelam Kolam cernih ini bisa membuat jiwa Anda cernih Dan pemaman Anda akan berlipat ganda dalam waktu singkat Faktanya apa yang Lo Seng tidak ketahui adalah Bahwa para prajurit istana ke-13 mengadakan kompetisi melalui kolam King Seng Dan air di kolam King Seng ini memiliki daya apung yang besar Kolam King Seng di depan Lo Seng hanya lebarnya dua kaki dan dalamnya dua kaki Jika dia memperluas kolam King Seng ini berkali-kali Bahkan jika dia membuat penggunungan di atasnya Dia mungkin tidak akan bisa tenggelam Jadi banyak prajurit istana surgawi untuk menunjukkan kekuatan mereka untuk tenggelam ke dasar Namun tidak mudah untuk tenggelam ke dasar kolam King Seng Sebagian besar prajurit istana ke-13 tidak dapat tenggelam ke dasar Dan kebanyakan dari mereka hanya tinggal di tengah Tentu saja selalu ada prajurit yang kuat di istana ke-13 Prajurit seperti Anshin dan Suemuyang secara alami tenggelam ke dasar Selain itu ada lebih dari 10 prajurit istana ke-13 yang juga tenggelam ke dasar Faktanya tidak masalah apakah itu tenggelam ke dasar atau tidak Ini hanyalah cara bagi para prajurit istana ke-13 untuk bersaing satu sama lain Anak kecil, Anda bisa mencobanya dan saya ingin melihat seberapa dalam Anda bisa tenggelam Kata seorang pemilik istana kepada Lo Seng sambil tersenyum Lo Seng melirik John Luo Sebagai isarat apakah penting seberapa dalam tenggelamnya Namun melihat John Luo tidak berbicara, Lo Seng terlalu malas untuk memperhatikan Dia hanya membalikan tubuhnya dan masuk ke dalam kolam King Seng Melihat pemadaan ini banyak penguasa istana termasuk lelaki tua biasa Juga merupakan kening Mereka sudah lama menunggu hanya untuk orang seperti itu Oke deh kakak, sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua sehat dan keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya Amin 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 Amin